Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya. Aktris Wanda Hamidah sedang terseret kasus hukum seusah diduga merusak rumah hingga menghina mantan suaminya, Daniel Patrick. Wanda Hamidah mengaku emosional saat menjemput sang anak yang sedang berada di kediaman Daniel. Buntut insiden tersebut, kini Wanda Hamidah terancam pidana. Dikutip dari Warta Kota, saat kejadian Wanda Hamidah mengaku terpancing ego yang besar untuk bisa bersama sang anak selalu. Hal ini diakuinya karena emosi dan frustasi setelah lama tak bisa bertemu dengan sang buah hati. Senin 30 Mei 2022 kemarin, Wanda Hamidah pun menjalani pemeriksaan selama 2 jam terkait laporan Daniel Patrick. Ia pun menyadari aksi nekatnya itu merupakan tindakan yang berlebihan. Wanda Hamidah pun berharap agar persoalannya dengan Daniel Patrick tidak diperpanjang ke jalur hukum. Dilaporkan, Wanda Hamidah terlibat cekcok dengan Daniel Patrick pada minggu 15 Mei lalu. Wanda Hamidah pun dilaporkan mantan suaminya tersebut ke polisi restor atau polres Metro Depok. Setidaknya ada 3 pasal dalam kitab undang-undang KUHP yang dapat mencerah terlapor, yakni pasal 167 tentang memasuki pengarangan orang lain tanpa izin, kemudian pasal 406 tentang perusahaan, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Saya menerobos masuk dan tidak dibukakan pintu. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!